Pemirsa kecelakaan maut terjadi di traffic light Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang meninggal dunia dan belasan orang lainnya terluka. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Awalnya sebuah truk tronton berwarna merah melaju kencang di turunan Rapak dan menabrak puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang sedang berhenti saat lampu merah. Kecelakaan diduga terjadi akibat truk kontainer mengalami remblong. Kita beralih ke informasi lainnya. Bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan maut di Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur sudah dievakuasi oleh polisi. Sebagian besar kendaraan mengalami rusak berat akibat ditabrak oleh truk tronton. Mobil-mobil tersebut bahkan nyaris tidak berbentuk karena kerasnya benturan yang terjadi. Saat ini sopir truk sudah diamankan di Mako Polresta Balikpapan untuk dimintai keterangan. Sementara petugas masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi 6 mobil serta 12 motor dari lokasi kejadian. Jadi, bagi hari ini saya mendapat laporan, ada kejadian antal atas semangat masuk perbatan lampu merah. Lantai anak ini, dari arah atas ada sebuah truk kontainer. Ya, sementara ini informasi yang kami terima adalah mengalami remblong. Terlebih dahulu, kemudian pada saat kendaraan yang sedang tersebut lapu merah, sementara ini data yang baru kami dapatkan itu ada kurang lebih 5 tonak kendaraan. Kemudian ada rumput kurang bulu kendaraan R2. Korban jiwa di tempat yang menikah tinggal, tapi laporan sementara ada 2. Tetapi, babi kapitmas dari foresta balikpapan sudah melaksanakan penyisiran di rumah sakit-rumah sakit. Nanti data langkahnya akan kami sampaikan. Ini proses, masih kita lakukan evakuasi warga dulu, evakuasi korban yang paling utama dulu. Nanti setelah evakuasi korban, kita lakukan penyelamatan korban. Kemudian kita evakuasi kendaraan-kendaraan yang terlibat dalam lakal atas tersebut. Kemudian baru kita melakukan pengaturan lalu lintas. Alhamdulillah sekarang lalu lintas sudah mulai mengawalkan tadi. Dengan data lengkapnya, masih kita dalami. Nanti perkembangan yang kita sampaikan. Jom, bingung, ya. Bagaimana perkembangan terbaru dari kecelakaan maut di Lampu Merah, Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur? Kami sudah terhubung dengan warga Balikpapan, Muhammad Idris. Selamat pagi, Mas Idris. Selamat siang, Bang. Baik, apakah olah TKP ini sudah dilakukan di sana? Ya, saat ini sedang berlangsung olah tempat kejadian perkara oleh pihak kepolisnya TKP Polresa Balikotanda. Di mana polisnya TKP Polresa Balikotanda sedang mengukur berapa jarak truk yang mengalami remblung dari atas hingga menabrak para warga masyarakat yang sedang mengalami Lampu Merah di traffic light. Baik, mungkin Anda juga dapat menggambarkan bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, saat ini keadaan arsolensia cukup padat, Bang. Dan saat ini juga petugas polisnya masih terus melakukan olah tempat kejadian perkara dari pukul 3 tadi hingga pukul 4 ini, Bang. Baik, Mas Idris, apakah Anda juga berada di kejadian saat kecelakaan MIT berlangsung? Ya, Bang. Tadi saya sempat pas kejadian saya baru melucur ke tempat kejadian perkara, Bang. Baik. Lalu bagaimana dengan korban baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka ringan dan luka berat yang dirujuk di tiga rumah sakit? Ya, saat ini hingga saat ini korban yang meninggal dunia masih disenamkan di rumah sakit Kononjoso, Jatiwibowo. Dan korban luka-luka sebanyak 17 orang itu masih dirawat di 4 rumah sakit, baik rumah sakit tentara, Ipru Sina, rumah sakit beriman, dan rumah sakit Kononjoso. Dan kondisinya sudah keadaan mulai membaik, ada sebagian membaik, dan yang luka berat masih ditangani oleh petugas. Termasuk warga Samarinda yang mobil merah Aila itu yang hancur temuk, yang anaknya selamat. Karena saat ini sudah mulai membaik, walaupun orang tua laki-lakinya masih dalam menjalani operasi karena mengalami patah bahu sebelah kanan. Baik, Idris. Mungkin Anda dapat lebih detail lagi berapa jumlah korban yang hari ini meninggal dunia, terus yang luka ringan dan luka berat, karena terakhir data yang kami peroleh, 5 meninggal dunia, 13 luka ringan, dan 1 luka berat. Data terbarunya, Idris? Ya, ini saya lihat datanya, Bang. Untuk yang meninggal, itu 4 orang. Yang meninggal 4 orang, yang karat, yang kritis, 1 orang, dan yang lainnya ada yang luka ringan dan luka berat. Luka-luka itu 17 orang, Bang. Baik, sekali lagi kami konfirmasi, 4 orang meninggal dunia, 17 malamnya luka ringan, dan 1 luka berat, ya Idris? Ya, betul, Bang. Baik, lalu bagaimana dengan pengemudi dari truk tronton ini? Pengemudi dalam keadaan kondisi sehat, dan saat ini sudah diamankan di Lantas Kota Kota Balibapan untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Lantas Kota Balibapan. Dan memang dari pengakuan interokasi pertama, dari pihak kepolisian, itu pengemudi mengetahui bahwa pada saat jam tersebut sudah tidak boleh masuk ke Kota Balibapan. Namun, oleh saat pengemudi dipaksakan masuk untuk mengantar kapur pengemudi air itu ke lokasi dari 1113 kelujukan Pembaru. Baik, yang menarik kan berdasarkan peraturan wali kota, jam 6 sampai jam 9 malam tidak diperbolehkan untuk kendaraan bertona seberat ini untuk melintas di Simpang Rapak ini. Lalu, apa alasan dari si pengemudi ini ketika dia sudah tahu malah tetap melintas? Jadi, alasan si pengemudi tadi dari interokasi awal oleh pihak kepolisian bahwa mengenangkan bahwa pengemudi ini memaksakan diri, Bang, untuk masuk dan mengantarkan barang antaran berupa kapur, pembersih air ke Kampung Baru. Baik. Dia memaksakan diri. Dugaan sementara kan ini karena rem blong. Apakah memang tidak diperiksa ketika truk ini akan berjalan mengantarkan muatan 20 ton ini? Apakah tidak melakukan pemeriksaan terhadap remnya ini? Berfungsi atau tidak? Dari hasil pemeriksaan dari keterangan dari Santantos Floresta Pelewapan sendiri, bahwa mobil tidak mengalami rem blong. Mobil mengalami trouble di mesin dan kekurangan angin di ban sehingga tidak kuat untuk melakukan pengereman dari turunan atas kilometer 1 hingga meluju Simpang Rapak. Baik, artinya bukan karena rem blong ya? Ya, dari informasi yang set-update itu bukan karena rem blong. Baik, terima kasih Muhammad Idris mengabarkan langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur.